Intro Sepat Merupakan masakan khas warga di Kabupaten Sumbawa yang bahan utamanya adalah aneka jenis ikan Baik ikan laut maupun ikan air tawar Serta bumbu-bumbu yang semuanya dimasak dengan cara dipanggang Setiap hari di Pantai Goa yang berada di pinggir kota Sumbaw Besar ini Selalu ramai dikunjungi warga yang ingin menikmati makan siang Menyantap lauk sepat serta ikan laut yang disiapkan lengkap di lokasi ini Salah seorang pedagang makanan di Pantai Goa ini mengaku sudah puluhan tahun berjualan di Goa Dengan menu utama ikan sepat dan singang khas daerah ini Menurutnya setiap hari lokasi ini selalu ramai Dikunjungi oleh warga yang datang bersama keluarga dan juga rekan Untuk membuat sepat dibutuhkan bahan utama berupa ikan Seperti ikan kakap, kerapu, tongkol, bawal laut, tengiri, cumi, udang, dan lain-lain Bahan tambahan yang dibutuhkan adalah terong dan bumbu-bumbu diantaranya tomat, bawang merah, cabai Semua bahan ini kemudian dipanggang sebelum dimasak Selain bahan utama, sepat juga menggunakan bahan tambahan yang serba masam Seperti belimbing uluh atau belimbing besi, jeruk nipis, serta tomat Nah, untuk menghilangkan rasa masam tersebut Maka ditambahkan satu jenis daun yang oleh warga setempat disebut daun aru Daun aru yang memiliki rasa sepat inilah yang berfungsi untuk menetralisir rasa masam menjadi rasa gurih dan nikmat Setelah ikan dipanggang hingga masak, selanjutnya terong, tomat, cabai, bawang juga dipanggang di atas bara api Setelah dipanggang, bumbu kemudian diulek hingga halus Selanjutnya, iris, belimbing, dan terong Semua bahan tercampur kemudian dimasukkan kuah air hangat Lalu dicampur hingga rata Kemudian, baras jeruk dan tamburi daun aru di dalamnya Sudah berapa lama ku jika aru? Berapa tahun? Berapa tahun Kalau hari libur, rame Ini yang kesini ku khusus menunya apa saja yang di goa ini disiapkan? Itu ada sepatnya Itu masakan khas sembawa itu ya? Ikan 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 apa-apa saja yang disiapkan? Ikan panggang, cumi, dan udang selanjutnya dicelupkan ke dalam adonan Sepat selanjutnya bisa langsung diikmati Sangirang, salah seorang pengunjung mengaku Selalu datang ke pantai goa untuk menikmati kuliner khas sembawa bersama keluarga dan kerabat Terutama saat liburan Sepat ikan kakap dan kerabat merupakan pesanan rutin disini Ditambah udang dan cumi yang menambah nikmatnya santapan makan siang bersama Menunya enak Menu khas sembawa, menu sepat Sepatnya Sepat ini makanan khas sembawa Dia racikannya terdiri dari bumbu asam-asam gitu Sangat cocok dengan lidah kita, yang khas sembawa Sangat cocok, memang itu khas lidah orang sembawa seleranya asam ya Harga satu porsi menu sepat di pantai goa terbilang sangat terjangkau Harga mulai dari 50 ribu rupiah per ekor untuk ikan laut Dan 30 ribu rupiah untuk satu tusuk cumi dan juga udang Untuk menikmati makanan disini, Anda hanya perlu membayar 150 ribu rupiah saja Untuk satu porsi ikan, udang, dan cumi beserta nasi Anda penasaran dengan rasa sepat yang unik ini? Jangan lupa, mampir ke pantai goa ketika berkunjung dan berwisata ke Pulau Sumbawa Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwanta Liwang, KET TV Dari Dari Terima kasih telah menonton!